Terima kasih. 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 Nah, jadi memang aplikasi ini cocok banget buat kalian yang mau bangun personal branding. Untuk dalamnya, kira-kira kayak gini tampilannya. Mungkin kalau kayak aplikasi lain yang kalian udah lebih awam, mungkin seperti Linktree atau misalnya Milkshake gitu ya. Cuma di Mazing juga ada beberapa fitur, kelebihan fitur lainnya itu seperti fitur analytics gitu ya. Jadi, kalian bisa nge-track traffic dari link kalian gitu. Ini juga beberapa contohnya, kalian bisa customize landing page kalian sesuka hati kalian gitu. Seperti misalnya contohnya nih, Kaval Zahanyum, Sintia Purida, Wastu Kancana Aji gitu ya. Kalian bisa bener-bener customize sesuka hati kalian nih, mau taruh hasil-hasil atau hasil karya, sosial media, ataupun portfolio kalian gitu. Nah, mungkin untuk biar nggak lama-lama lagi nih, aku akan mulai kelas malam ini, raih jutaan per bulan dari produk digital by Kak Fanny Afrilia. Waktu dan tempat aku persilahkan. Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam. Sebentar. Iya, mungkin teman-teman aku mau tes kalian juga untuk suara dan juga layarnya Kak Fanny terlihat jelas ya. Kalau misalnya kalian ada kendala, ataupun ada pertanyaan, kalian bisa langsung drop pertanyaan kalian di kolom Q&A maupun kolom chat, oke? Oke, terima kasih responnya teman-teman untuk dari share screennya Kak Fanny juga terlihat jelas ya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Boleh dilanjutkan Kak Fanny. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Selamat malam. Selamat malam. Nah, di sini aku, di malam hari ini aku lebih ke mau sharing ya. Jadi aku mau sharing tentang gimana sih cara meraih jutaan dari produk digital ini. Gitu, jadi bukan sebagai mentor kan nih, tapi lebih ke sharing. Jadi kita bahasanya aku kamu aja ya, biar kita lebih kayak deket aja gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, aku ada share and win challenge nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang malam hari ini ikut webinar ya, boleh nih ceritakan keseruan webinar malam hari ini lalu tag akun aku, Fanny Afilia, dan akun amazing.id ya. Teman-teman boleh tag keseruan webinar malam hari ini, oke. Dan teman-teman yang punya cerita unik akan dapat free e-book dari aku. Nah, free e-book dari aku ini harganya itu dari Rp59.000 sampai Rp159.000 gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada cerita keseruannya, boleh tag aku dan akun amazing ya teman-teman gitu ya. Nah, sebelumnya, mohon maaf banget nih, karena memang kondisi badan aku kurang fit. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah aku ada batuk-batuk, mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Karena di sini aku udah pengen banget ketemu sama teman-teman, pengen sharing gitu, oke. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal aku gitu ya. Nah, jadi nama aku Fanny Afiliandi ini biasa dipanggil Kak Fanny atau Mbak Fanny. Terus aku juga sebagai content creator teman-teman, dan sudah bekerja sama dengan beberapa brand. Dan juga sudah berkolaborasi dengan beberapa brand juga. Nah, aku create content di akun personal ini, itu dari bulan Februari kemarin. Tapi sebelumnya aku memang udah punya akun-akun yang lain gitu, untuk jualan gitu. Aku juga founder KIMP. KIMP itu apa? Jadi KIMP itu adalah komunitas inspiratif muslimah partner. Jadi di dalamnya itu biasanya aku suka sharing tentang gimana ya cara muslimah itu, biar bisa punya pendapatan dari rumah aja gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang masuk atau gabung di grup aku nih. Mana ada atau enggak? E-book bisa pilih Kak? Iya, boleh pilih. Yang penting teman-teman mau nih ceritakan keseruan malam hari ini, dan tag akun aku, Instagram aku, Fanny Afiliya, dan amazing.id ya. Nah, saat ini aku juga penulis e-book. Beberapa e-book aja sih, baru. Closing Seribu Vitis Moda WA. CS Jago Closing. 10 juta pertama dari Instagram. Mulai aja dulu yuk. Gitu. Ada beberapa e-book yang memang aku udah buat dan sudah menghasilkan. Nah, malam hari ini kita mau bahas apa aja sih? Beberapa hal yang mau kita bahas malam hari ini yaitu, apa aja sih produk digital itu? Yang kedua, jenis-jenis produk digital. Yang ketiga, roadmap produk digital. Dan yang keempat, monetisasi sosial media kita. Sebagai jalan untuk promosinya. Nah, produk digital. Mungkin teman-teman sekarang ini kan produk digital itu udah gak asing lagi ya. Udah banyak banget yang ibaratnya udah rame gitu ya ngomongin produk digital gitu ya. Tapi di sini aku mau bahas sedikit nih, apa sih maksudnya produk digital gitu ya. Jadi, produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjual belikan secara online melalui media internet. Produk digital dapat disimpan, dikirim, dan dipergunakan dengan format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Seperti itu. Jadi, produk digital ini adalah produk yang gak bisa kita genggam, tapi bermanfaat nih buat kita. Contohnya gak usah jauh-jauh kayak misalnya kita lagi nge-zoom nih. Zoom ini juga salah satu dari produk digital gitu ya. Nah, dengan adanya zoom, kita jadi bisa bertemu dua arah kayak gini dengan ratusan peserta gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh produk digital. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau yang lainnya nih, kita ambil contoh sedikit aja. Karena memang contoh produk digital itu sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Cuman, kita coba deh ambil yang biasa kita sering denger aja gitu ya. Contohnya kayak e-book. Nah, e-book ini berupa isinya itu biasanya yang bermanfaat gitu teman-teman. Nah, contohnya nih, sekarang aku lagi kuliah di UT. Nah, pekerjaan aku sehari-hari itu kan IRT dan punya usaha gitu ya. Jadi, kalau misalnya aku harus bawa buku-buku tebel yang banyak banget itu, kalau kemana-mana harus bawa-bawa buku itu kan agak merepotkan ya, teman-teman. Tapi di UT sendiri itu ada yang namanya buku digital. Nah, jadi aku tinggal ekses di HP aja gitu. Jadi, aku bisa belajar cuman dari HP gitu, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu kalau e-book. Nah, terus template. Nah, kalau template ini kayak misalnya teman-teman yang lihat nih. Jadi, aku bikin presentasi ini. Ini aku pakai template dari Canva. Jadi, di Canva itu kan udah ada template ya. Yang sudah tersedia, yang udah jadi gitu. Nah, aku pakai. Nah, aku pakai akun Canva Pro. Yang aku bayar setiap bulannya gitu. Terus, aku tinggal pakai aja nih. Terus, tinggal aku isi. Aku mau mengisi apa aja nih di dalam materinya. Udah, jadi. Selesai. Ada lagi kayak template undangan dan lain sebagainya. Masih banyak banget template-templat yang lainnya gitu. Terus, e-calls. Nah, kalau e-calls ini, contohnya adalah kayak kita. Ini kan kita juga lagi, ibaratnya kayak kursus online ya, teman-teman ya. Nah, salah satu contohnya kayak gini. Ya, gitu. Software. Software itu banyak banget. Kayak misalnya website. Nah, kayak website-nya amazing. Ya, itu kan juga salah satu contoh produk digital. Gitu. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Sampai sini ya. Nah, terus selanjutnya. Kadang banyak nih teman-teman pemula yang kadang bingung. Eh, gimana ya cara bikinnya. Terus, udah ngerti nih produk digital. Udah ngerti. Maksud dari produk digital juga udah ngerti. Contoh-contohnya udah ngerti. Tapi bingung gimana cara bikinnya. Bingung cara promosinya. Bingung mulai dari mana. Terus, kalau gagal gimana? Mulai aja belum gitu. Gak ngerti caranya. Bingung mulainya dan lain sebagainya gitu. Nah, jujur. Aku juga dulu gak ngerti apa-apa, teman-teman. Boleh aku sharing sedikit ya. Ini adalah perjalanan hidup aku. Kita ngulur waktu ke belakang. Lima tahun ke belakang gitu ya. Jadi, aku itu. Lima tahun yang lalu. Itu aku adalah penjual salat buah keliling, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada orang Jakarta. Ada gak orang Jakarta? Oh, suaranya jauh. Oke, udah kedengeran belum nih suaranya? Udah jelas belum? Katanya suaranya jauh nih. Oke, aku lanjut ya. Jadi, dulu aku itu. Lima tahun yang lalu, 2019 awal. Itu aku memulai dengan apa ya. Aku tuh keliling jualan dari itu tuh. Budaran HI sampai Monas. Lagi ke Istiqlal. Nah, itu aku dulu nih. Untung ada buktinya. Jadi, aku bisa sharing juga nih ke teman-teman gitu. Jadi, dulu aku jualan salat buah, teman-teman. Keliling. Aku biasanya bawa cuma 15 biji. Dan kadang itu laku cuma sekitar 7-8 biji. Padahal di situ gedung-gedung banyak banget ya, teman-teman. Gedung-gedung bertingkat banyak banget. Tapi ternyata. Aku capek dari pagi sampai sore. Ternyata aku cuma closingnya itu ya, cuma 8 bijian. Capek doang, teman-teman. Kadang nggak dapet untung gitu. Karena habis buat beli makan. Gitu, itulah aku dulu gitu. Sampai akhirnya, aku mindset-nya terbuka gitu. Kalau misalnya aku kayak gini terus. Oh iya, jadi waktu itu aku juga sempat jadi penjaga toko, teman-teman. Dengan gaji 1.500.000 per bulannya. Gitu. Nah, terus aku mikir. Kalau misalnya aku kayak gini terus. Aku nggak maju nih. Gitu. Nah, habis itu aku mikir. Kalau misalnya aku apply-apply pekerjaan lain. Aku juga belum dapet-dapet. Gitu. Terus gimana ya cara lainnya ya. Sampai akhirnya aku ketemu ya namanya jualan online. Bisnis online. Ya, pertama kali itu aku, kalau mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Itu pertama kali aku itu kenal itu Oriflame. Gitu. Ya, jadi aku pertama kali kenal. Kalau jualan online itu ada di dunia ini. Gitu. Itu pertama kali itu dari Oriflame. Gitu. Pertama kali aku jualan dari WhatsApp dulu nih. Teman-teman deket aku. Gitu aja sih. Nah, closing-nya juga nggak banyak. Satu-dulu aja. Sampai akhirnya. Aku memperdalam lagi ilmunya. Kebetulan aku ketemu sama suami aku nih. Suami aku juga suka sama usaha gitu loh. Nah, akhirnya kita coba-coba deh. Belajar deh kemana-mana gitu. Belajar. Autodidak juga. Ikut kelas. Ikut segala macam webinar. Free-nya. Dan berbayarnya. Pokoknya aku ikutin semua. Bareng suami. Sampai akhirnya. Yang tadinya kita itu closing satu. Lima peaches sehari itu rasanya udah sempurna banget gitu ya. Sampai akhirnya bisa closing ratusan peaches setiap harinya. Nah, itulah perjalanan hidup gitu loh teman-teman. Dan sampai akhirnya aku bisa ketemu produk digital. Di akhir tahun kemarin. Jadi, aku memang punya beberapa reseller. Alhamdulillah sudah ada ratusan reseller gitu. Jadi, di produk fisik aku. Izati Official yang tadi aku bilang. Itu aku jualan tentang fashion muslimah. Teman-teman boleh kok. Kalau misalnya pengen tahu-tahu gitu ya. Boleh join telegram aku. Di sana ada produk-produk aku. Nah, itu. Jadi, pertama kalinya. Itu aku kayak sharing-sharing tentang gimana sih cara jualan online gitu kan. Pasti masih banyak nih. Kalau yang misalnya awam gitu. Nggak ngerti kan cara jualan gitu kan. Akhirnya aku bikinlah sebuah e-book gitu. Nah, ternyata e-book ini bisa diperjual belikan gitu teman-teman. Dan bisa mendapatkan uang dari situ juga gitu. Nah, ini sedikit cerita kehidupan aku ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman merasa ini, ini bingung mulainya. Atau misalnya introvert, pemalu gitu misalnya. Terus apalagi ya. Takut mencoba, takut memulai dan lain sebagainya misalnya gitu. Jangan putus asa, jangan putus semangat gitu ya teman-teman ya. Aku aja bisa. Yang aku cuman, aku ngerti apa sih dulu gitu ya. Jualan juga cuman jalan aja gitu. Dari pagi sampai sore kadang dapet closingan, kadang enggak gitu. Kadang dapet jualan, kadang enggak gitu. Nah, maka dari itu, kita ayo belajar bareng-bareng bersama-sama gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau kita belajar, kita asa skill kita, enggak ada yang enggak mungkin gitu ya. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini, solusinya apa? Mainset kita yang dirubah. Memang kalau kata orang-orang, ah, oh, mindset-mindset gitu ya. Kadang ada ya orang yang mindset-mindset gitu. Ternyata memang mindset ini ngaruh banget gitu. Dan tadinya aku kalau misalnya aku masih bermainset, udahlah enggak apa-apa. Yang penting aku bisa dapet gaji bulanan pasti gitu kan. Sedangkan kalau bisnis kan enggak pasti gitu ya teman-teman. Mau bisnis fisik, mau bisnis produk digital, itu kan enggak pasti hasilnya. Tapi kalau kita jadi karyawan gitu, itu kan pasti. Misalnya satu bulan dapet 1 juta, yaudah 1 juta gitu. Pasti gitu ya. Tapi kalau bisnis ini kan enggak pasti gitu. Nah, mindset kita yang memang harus dirubah teman-teman. Belajar menghilangkan mental block. Kadang kita itu udah terdistract gitu loh sama mental block kita gitu. Kayak, aduh, aku kayaknya enggak bisa deh. Kayaknya aku tuh enggak perlu deh mencoba-coba. Aku takut gagal. Aku takut kalau mencoba nanti udah di tengah jalan, udah jauh. Ternyata aku enggak gagal juga gitu. Jangan, rubah mindset-nya. Kita bisa, ya. Kita bisa gitu. Rubah mindset-nya. Ayo, teman-teman yang misalnya baru mulai atau memang sudah mulai, tapi stuck gitu ya. Stuck penjualannya. Terus enggak ada penjualan atau gimana. Ayo, mindset-nya dirubah. Mindset-nya dirubah. Aku bisa, aku bisa. Aku mau belajar terus gitu ya. Teman-teman juga boleh ikut komunitas-komunitas yang positif. Karena itu ngaruh banget ke kita gitu ya. Terus asa skill dalam diri. Jangan pernah melabeli diri itu gaptek. Oke? Asa skill ini malah hal yang terpenting gitu, teman-teman. Niatkan berbisnis bukan untuk iseng-iseng. Nah, banyak dari teman-teman. Bahkan kemarin, dari reseller-reseller aku, dari member-member aku, dan dari kalangan teman-teman aku, itu banyak juga nih yang kayak meniatkan bisnis itu untuk mengisi waktu luang gitu. Ya, hasilnya sama. Hasilnya juga akan gitu-gitu aja. Hasilnya akan iseng-iseng gitu. Jadi, kita niatkan berbisnis. Ya, diniatkan betul-betul gitu. Biar hasilnya juga memuaskan. Seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Dan harus berani berproses ya. Nggak ada hasil yang instan, teman-teman. Nggak ada ya, teman-teman. Mie instan aja masih perlu diproses gitu ya. Apalagi membangun usaha gitu. Jadi, kita memang butuh proses gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa menciptakan goals. Oh ya, teman-teman. Kalau misalnya mau di-screenshot, atau misalnya mau ditulis tangan, boleh ya, teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut. Menciptakan goals. Nah, kalau aku pribadi, aku dari dulu itu selalu nulis di catatan kertas. Kalau aku pribadi ya. Jadi, aku menargetkan nih. Misalnya, goal aku tuh dalam satu atau dua bulan ini tuh apa gitu. Misalnya, aku pengen nih dapet 5 juta pertama dari produk digital. Karena kita lagi ngebahas produk digital ya. Bukan produk fisik. Aku pengen dapet 5 juta pertama dari produk digital. Atau 1 juta pertama. Jadi, seperti naik tangga ya. Nggak langsung ujuk-ujuk pengen dapet ratusan juta. Aduh, itu mah berat gitu, teman-teman. Kalau belum sama sekali, belum pernah terjun, tapi terus tiba-tiba pengen banyak gitu kan. Nanti bakal, kita yang bakal build out sendiri. Jadi, mulai dari langkah yang kecil. Nah, seperti ini gambarannya. Naik tangga gini ya, teman-teman ya. Dari target yang kecil-kecil dulu. Nah, aku mencontohkan di sini kayak misalnya, teman-teman pengen mulai nih. Ya, boleh. Dapet 5 juta pertama dari produk digital gitu. Terus, misalnya yang lain, dapat jangkauan 50 ribu pengguna per bulan. Nah, kalau di sosial media misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah target goals-nya, teman-teman. Boleh, silakan. Kalau aku biasanya, aku sering catup, kadang setiap pagi tuh jadi afirmasi positif buat aku gitu. Gak setiap pagi juga sih. Kadang kan, kadang suka males ya gitu. Gitu, teman-teman. Nah, terus juga, setelah menciptakan target goals-nya untuk beberapa minggu atau bulan, teman-teman juga ciptain nih cara meraihnya kayak gimana. Kalau kita punya target, tapi kita gak ngerti cara meraihnya gimana. Nah, kita bisa cara meraihnya itu kayak misalnya, belajar skill baru, konsisten upload konten, konsisten promosi, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, memang, perlu banget nih, target goals. Kalau menurut aku ya, karena dia jadi kayak, penyemangat kita juga. Oh, kita udah penuh targeting ini. Masa iya sih, kita udah nulis gitu. Tapi, kita berhenti di tengah jalan gitu ya. Kan gak ini gitu. Nah, kita lanjut. Nah, roadmap-nya nih. Roadmap cara memulainya gimana. Kan, teman-teman itu sebenarnya aku kayaknya udah tahu nih, kalau teman-teman itu tuh udah ngerti produk digital itu apa, contoh-contohnya seperti apa. Cuman, ternyata banyak yang bingung mulainya kayak gimana. Gitu ya. Dan kan kayak, apa namanya ya, akhir-akhir ini lagi rame banget ya, tentang produk yang PLR dan lain sebagainya. Itu kan lagi rame banget. Dan, tapi memang ini lagi seger banget kalau misalnya teman-teman pengen mencoba nyemplung gitu ya. Ini, apa ya, ibaratnya masih seger gitu. Boleh dicoba. Gitu loh teman-teman. Nah, roadmap-nya itu seperti apa. Kejar skill-nya dulu. Kadang orang itu, yang aku lihat, orang-orang lain itu ngajarinya tuh langsung kayak, kamu tuh bikin ini, bikin sosmed, yaudah kamu share-share aja gitu. Nah, padahal dia belum ngerti cara nge-share-nya kayak gimana. Kalau cuma asal bikin konten, itu konten kita juga nggak akan naik gitu kan. Ya, iya nggak teman-teman? Hmm, coba deh, aku mau tanya ke teman-teman. Kalau misalnya kita cuma langsung buat, kan ada tuh orang-orang yang bilang, yaudah kamu tinggal bikin sosial media, promosin di sana gitu. Terus langsung aja jual produknya. Nah, itu kan nggak ini ya, teman-teman, apa namanya? Nggak bisa kalau langsung kayak gitu. Nah, yang pertama, teman-teman itu tentunya harus ngejar skill-nya dulu, gitu. Kayak kita jualan, ya, kita jualan itu, hmm, betul kak, ya kan? Jadi, yang harus kita kejar itu skill-nya. Kalau misalnya teman-teman, mungkin akhir-akhir ini, sering banget ngeliat SS income yang gede-gede banget, gitu ya. Yang besar sekali, ya, kadang kita ke distract juga ya, pengen juga gitu kan. Terus kita buru-buru, pengen, ah, pengen nyubahin. Padahal kita nggak punya skill sama sekali, gitu. Nah, terus tiba-tiba diajarinya cuma bikin sosial media, terus nanti kamu tinggal share-share aja kayak gini, kayak gini. Padahal semuanya butuh skill dulu, gitu. Makanya kadang orang udah burn out duluan, karena yang dia kejar adalah uang. Iya nggak? Yang dia kejar utama adalah uang. Makanya dia akan burn out di tengah jalan, karena nggak dapet-dapet, gitu. Padahal seharusnya, yang paling utama itu teman-teman kejar skill-nya dulu. Harus ada personal brand, biar brand awareness. Iya, betul kakak, benar. Nah, berarti kita sebelum itu harus ngejar skill-nya dulu. Bahkan di jualan, jualan produk fisik, jualan produk digital, basicnya, basic marketingnya, itu sama aja, mirip-mirip gitu, ya. Cuman bentuk fisiknya aja yang beda. Kalau produk digital ya, digital, kalau fisik, ada bentuknya. Kita, teman-teman. Jadi, yang pertama, kita mulai dengan ngejar skill-nya dulu. Kita belajar skill-nya dulu. Skill nonton, atau misalkan kalau nggak pengen nonton, kita ngejar skill, belajar buat nge-ads, gitu ya. Terus, skill promosinya, skill bikin produknya, skill copywriting-nya, skill jualannya, skill nge-treat customer customer biar mau, apa namanya, beli produk kita, skill follow-up, dan lain sebagainya. Kan banyak sekali skill-skill seperti itu. Nah, tapi, dengan sekalian nih, belajar skill sambil memulai, sambil action, gitu. Nggak cuman kita ngejar skill-nya aja, tapi kita sekalian action, gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu, kita bisa nih, buat social media, aku yakin teman-teman pasti udah punya social media semua. nggak mungkin kalau nggak. Pasti udah punya semua kan, gitu. Pasti punya, gitu. Nah, social medianya, terserah teman-teman, mau di mana aja. Boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di TikTok, boleh di treats, terus, boleh di mana ya, lemon atau dimanapun, terserah. Ya, yang penting, social medianya itu banyak yang pakai, gitu. Social media ini, untuk apa? Untuk sarana promosinya, teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya, kita nggak pengen promosi pakai konten, ya salah satunya adalah dengan ads, gitu. Nah, terus, ads aja, kita masih harus butuh konten, gitu ya. Konten untuk di adsinnya, gitu. Nah, kalau kita udah punya social medianya, langkah selanjutnya apa? Optimasi dulu. Optimasi dulu bionya kita, ya. Optimasi bionya kita, setelah itu, tentukan konten kita. Karena kita nggak bisa memacahkan masalah banyak orang. Kita nggak bisa. Jadi, makanya itu perlu banget niche yang spesifik. Nanti kita bahas di belakang. Ada ya. Setelah itu apa? Kita lanjut membuat produk digitalnya. Kalau pengen teman-teman jualan produk digital. Tapi kalau misalnya, Kak, kayaknya aku susah deh kalau bikin produk digital sendiri, gitu ya. Terus, kalau misalnya beli yang PLR, kayaknya, aku kurang suka nih, Kak. bisa dengan afiliat, gitu. Sekarang banyak banget yang bisa diafiliatin produk digital. Dengan komisi yang besar juga. Dari 20% sampai 50% itu ada, teman-teman. Banyak, gitu. Nah, setelah itu, kalau kita udah punya produknya, setelah itu buat kolam. Nah, kolam itu apa? Bukan kolam ikan, ya, teman-teman, ya. Jadi, kolam ini adalah suatu perkumpulan komunitas yang membahas topik tertentu, gitu. Jadi, semacam kayak misalnya kita tuh bikin WhatsApp group yang membahas tentang misalnya nih, kalau konten kita itu membahas tentang apa ya, masak-masak misalnya. Nah, kita bisa bikin komunitas yang membahas mama suka masak, gitu, misalnya. Atau mama suka wahraga. Atau semacam itu lah, pokoknya, yang se-need sama kita, gitu. Inilah kolam, gitu, untuk membahas topik tertentu. Fungsinya apa? Fungsinya, ketika nanti orang-orang udah kenal nih sama kolam kita, udah sering interaksi sama kita, nanti ketika kita berjualan sesuatu, entah produk fisik, produk digital, mereka akan lebih percaya sama kita. Bayangin deh, misalnya, ada beberapa orang yang jualan. Misalnya yang satu, yang satu itu, dia sering aktif, dia bangun personal branding, gitu. Yang B, misalnya yang A, bangun personal branding, aktif, terus dia bikin kolam, aktif juga di kolamnya. Yang B, dia jarang-jarang, jarang-jarang. terus jarang juga nih, di kolamnya ini, apa namanya ya, apa namanya, jarang berinteraksi, gitu. Nah, coba, ketika mereka berjualan yang sama, produk yang sama, kira-kira teman-teman bakal milih, beli produk di yang mana nih. Pasti yang teman-teman kenal kan, yang menunjukkan personal brandingnya Dian, nah, itu lah, salah satu, roadmap-nya gitu, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman bisa bikin website-nya. Websitenya ini, banyak banget, teman-teman bisa pilih, kalau aku pribadi, aku memang pakenya, linkit sama tribelio, gitu. Nah, tapi di sini, teman-teman bisa nih, pakai mezing, ya, pakai mezing, pakai utas, pakai linkit, pakai mayar, pakai tribelio, terserah teman-teman. Mau, disesuaikan sama, kemauan teman-teman, maunya yang mana, gitu. Ini adalah untuk, memasukkan produk digital, teman-teman di sini, gitu. Ini fungsi websitenya, nanti bisa ditautkan di, akun sosmed teman-teman, nanti, dimasukkan produknya ke situ, biasanya aku bikin tutorialnya nih, tapi kali ini, nggak dulu. Karena, ini deh, makanya aku nggak bikin tutorialnya, karena kan, banyak nih, teman-teman terserah, nanti pilih aja, mau mezing, mau utas, mau linkit, mau mayar, mau tribelio, terserah. Kita sukanya teman-teman aja, gitu ya. Nah, ini adalah roadmapnya. Jadi, yang pertama teman-teman kejar, jangan uangnya dulu, Burn out nanti. Yang dikejar adalah skillnya dulu, ya. Dan evaluasi tentunya. Nah, kalau teman-teman sudah, punya tujuan, enak nih. Makanya, udah tahu nih, tujuan bangun akun itu untuk apa. Jadi, lebih bersabar dalam prosesnya juga. Konten jadi tertata dan terarah. Tapi kalau teman-teman nggak punya tujuan, kan susah nih. Makanya, teman-teman dari awal harus punya tujuannya. Goal mindset di sini, ya. Di sini, ya. Goal mindset-nya. Ciptakan goals teman-teman. Ini adalah roadmapnya. Dan ini, kalau teman-teman udah punya tujuannya, enak. Gitu. Tahu tujuannya, lebih bersabar dalam prosesnya, konten jadi tertata dan terarah, bisa mendapatkan konten terbaik, atau nanti bisa dapat winning konten. Kalau teman-teman udah dapat winning konten, udah enak tuh, ya. Terus, lebih mudah memonetisasi sosial medianya. Terus, bisa mengambangkan skill di bidang utama. Sosial branding lebih mudah. Punya true fans. Nah, true fans itu apa sih? Maksudnya, orang-orang yang udah kenal kita banget nih. Terus, kalau kita launching produk apapun, dia tuh kayak, wih, aku suka nih. Dia launching produk baru. Aku mau beli. Gitu loh. Yang sangat mendukung produk kita. Gitu loh. Fans gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, itulah enaknya kita punya tujuan. Makanya dari awal, set goals teman-teman terlebih dahulu. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang tadi aku sebutkan. Di awal, kita kan akan membahas tentang, apa namanya, nih, disini, apa namanya, niche content. Kita setelah punya sosial media, kita harus menentukan niche market kita. Jadi, niche market ini bukan untuk semua orang, tapi untuk market tertentu. Misalnya nih, aku pengen nih, nichenya tentang olahraga. Nah, olahraga itu kan banyak ya teman-teman ya. Olahraga itu banyak, di spesifikin lagi. Misalnya, olahraga sepak bola, atau olahraga badminton, dan sebagainya. Semakin spesifik, semakin bagus. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu, kalau misalnya teman-teman pengen masak-masak, nah, silahkan, monggo. Niche market-nya tentang masak-masak. Berarti target market-nya adalah ibu-ibu, biasanya gitu. Atau misalnya teman-teman pengen nih, ngebahas tentang, tentang apa ya, golden egg anak gitu. Golden egg anak itu, usia dini berarti kan, usia dini. Berarti target-nya bukan, target-nya bukan anak-anak. Berarti target-nya adalah ibu-ibu yang punya anak, golden egg gitu. Nah, itu adalah contoh niche market gitu. Kita itu pengen dikenal sebagai apa? Contohnya, pengen dikenal sebagai ibu-ibu yang ngerti soal, apa namanya, bisnis. Atau, teman-teman yang ngerti soal, apa ya namanya, ngerti banget nih soal, membangun personal branding, dan sebagainya. Pokoknya, intinya teman-teman itu, pengen dikenal sebagai apa gitu. Jadi, tentukan spesifik ya, teman-teman ya. Spesifikan. Gitu. Nah, ini yang biasanya, aku pakai strategi marketing sosial media yang biasa aku pakai. Ini aku bocorin di sini. Gitu. Jadi, menggunakan apa aja sih? Tiga detik hook utama. Hook itu adalah awalan. Karena, orang scroll sosmed itu, bisa dibilang kayak, sepersekian detik gitu ya, teman-teman ya. Kayak, set-set-set. Makanya hook ini penting. Di tiga detik awal, hook itu penting. Gitu, teman-teman. Selalu injudgment. Semakin banyak orang yang like, komen, dan share postingan kita, semakin tinggi juga injudgment kita. Makanya kadang aku, menyelamat teman-teman buat, ayo, siapa yang pengen juga, boleh sih ya, komentar. Nah, itu salah satu, cara untuk menaikkan injudgment. Gitu. Lalu trend. Bisa gabungkan trend dengan, needs kita. Tapi, kadang nggak semua trend juga, masuk ke needs kita. Jadi, kita harus bisa memilah-milah. Gitu ya. Dan kita harus menyebarkan value ya, teman-teman. Value. Nah, bagaimana orang mau follow kita, mau punya interaksi sama kita, kalau kita itu nggak punya value. Nggak ada yang kita share ke mereka. Gitu. Jadi, harus ada value-nya. Gitu. Lalu konsisten. Nah, ini adalah hal yang bisa dibilang berat juga. Gitu. Karena, selama lima tahun aku jualan, di social media, di marketplace, hal yang emang berat itu ternyata konsisten, teman-teman. Gitu. Makanya, orang-orang yang bisa di tahap, apa ya, ibaratnya, di tahap berkembang, itu ada orang-orang yang tingkat konsistennya itu tinggi, tingkat belajarnya juga tinggi. Gitu. Ya, betul nggak, teman-teman? Ini betul banget. Iya. Betul banget. Iya. Oke. Betul banget katanya. Makanya, emang dari awal, makanya ciptakan goals. Nah, teman-teman yang tadi udah dicatatkan ya, itu penting juga tuh, menciptakan goals gitu. Karena konsisten ini ternyata berat. Gak semua orang bisa. Makanya, 1% orang-orang yang bisa berkembang. Gitu. Semoga teman-teman di sini adalah teman-teman yang berkembang ya, teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, traffic. Gimana sih cara mendatang traffic? Ada beberapa cara sebenarnya, tapi di sini aku cuma mau membahas dua aja. Kalau organik itu adalah konten, salah satu caranya itu konten, kayak kita konten biasa gitu ya. Dan ads. Kalau misalnya kita gak pengen konten, ribet katanya gitu. Ribet ke konten gitu? Boleh. Dengan pakai paid ads gitu. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, kita ada sesi Q&A ya, teman-teman ya. Jadi, gak semua aku bisa bales ini. Nanti kita tanyakan di sesi Q&A ya. Teman-teman boleh tanyakan di sesi Q&A gitu. Nah, di sini aku mau membahas tentang dua traffic ini. Dulu aku pernah pakai, aku sama suami aku pernah pakai ads gitu. Cuman, kita dulu pernah jor-joran ya. Nge-ads juga, sampai budget lumayan. Cuman mungkin karena kita gak ngerti caranya apa. Gimana ya? Mau belajar lagi juga rasanya, ah udahlah organik aja. Organik juga sudah menghasilkan banyak gitu. Yaudah, kita fokus organik aja. Dengan konten, dengan marketplace, udah gitu. Kita jualan produk fisik, jualan produk digital semuanya dari organik. Kita pertama kali itu, ngembangin di Facebook dulu. Facebook aku pertama kali itu, engagement-nya tinggi banget. Padahal followers aku itu, masih di bawah 10 ribu dulu itu. Tapi, engagement-nya tinggi. Penjualan, kadang aku sekali ngejual produk, yang langsung tiba-tiba produk gitu. Itu, bisa nyampe onset yang lumayan banyak gitu, teman-teman. Cuman, sayangnya, Facebookku ini disabled, teman-teman. Jadi, udah gak bisa diakses lagi. Disitu aku langsung down. Karena termasuk sumber, sumber apa ya? Sumber memasukan. Tapi, ternyata down. Dan kita, waktu itu, cuman punya dua. Facebook sama marketplace Hopi. Gitu. Ya, akhirnya kita kembangin lagi deh, Sopi. Gitu. Jadi, teman-teman di sini, kalau misalnya, salah satu akunnya udah berkembang, mau gak silahkan, kembangin akun lain lagi. Karena, takutnya kayak aku. Takutnya, udah berkembang nih akunnya. Udah banyak nih. Udah, penjualannya juga udah bisa. Bangun akun kan gak gampang ya, teman-teman ya. Butuh konsisten, butuh belajar ini, itu segala macem. Terus tiba-tiba, gak bisa diakses. Itu kan, gimana ya? Kalau teman-teman ada yang mungkin merasakan juga, gitu, boleh di komen-komen? Gitu. Jadi, inilah. Makanya dari itu, sekarang aku punya 4 akun Facebook. Terus, di Sopi juga kita ternak akun Sopi sampai 5 akun. Di Instagram kita juga ternak 3 akun. Treats, aku baru 1 akun. Dan kita cuma main di itu aja. Sama WA. WA, Alhamdulillah, kita kontaknya udah banyak. Karena memang, udah dari 5 tahun ya. Jadi, kita ngumpulin kontaknya udah lumayan banyak. Gitu. Kita ngumpulin kontaknya itu juga dari Facebook. Dan teman-teman reseller, teman-teman seputar Oso, karena aku adalah personal brandingnya itu, ngomongin tentang Oso, teman-teman. Jadi, teman-teman aku kebanyakan ya orang-orang Oso, Gitu. Inilah, teman-teman terserah, mau ngandelin traffic dari mana? Mau dari monten kah? Mau dari ads kah? Mau nggak? Silahkan teman-teman pengen dapet trafficnya dari mana? Gitu. Yang jelas, kalau teman-teman pengen kerja dari rumah, ya salah satu caranya ya ini. Gitu. Salah satu ya, bukan berarti nggak ada yang lainnya, ada kayak freelance gitu, mungkin ada gitu ya. Jasa-jasa gitu ada. Cuman ini, kita ngomongin produk digital ya. Makanya, ini yang akan aku share gitu. Organic sama ads gitu, teman-teman. Mau gue, teman-teman, enaknya di mana? Silahkan. Kalau misalnya, ribet kah konten? Ya, mau gue, silahkan ads. Tapi ads ini juga lumayan ribet loh, teman-teman. Karena kita dulu, belajar dari tahun 2020 itu ya, akun kita itu ya, akun kita itu sempat disable, Facebooknya itu sampai belasan akun. Kita nggak ngerti mungkin caranya ya, masih salah dulu. Makanya banyak banget akun yang keblokir. Dan dulu itu, kita akunnya juga beli. Karena kan kalau ads itu, nggak bisa pakai akun baru banget ya. Jadi, harus pakai akun lama gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau ngembangin traffic dari ads, mohon gue silahkan, pelajari skill ads. Jadi, yang utama itu adalah mempelajari skill-nya. Kalau pengen organik, pelajari skill konten. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh reels yang apa ya, bisa dibilang banyak engagement-nya. shareable. Shareable itu artinya adalah banyak di-share sama orang. Gitu. Nah, ini aku akun baru banget. Mungkin karena aku udah bangun beberapa akun, jadi ketika aku bangun akun baru, aku bisa dapetin apa ya namanya, video-video yang bisa viral. Reels yang viral. Jadi, ini reels pertama aku. Aku itu bikin reels tentang patanda, apa ininya, patanda bisnismu berkah. Nah, aku kasih tahu tuh, patanda bisnismu berkah itu apa aja. Nah, aku suruh check caption. Gitu. Setelah check caption, banyak deh tuh. Makanya banyak yang nge-share juga. Nah, ini adalah contoh-contoh tinggi engagement-nya. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, setelah itu apa? Nah, teman-teman udah ngerti nih. Roadmap-nya tadi, teman-teman udah ngerti. Berarti teman-teman harus belajar skill-nya dulu. Setelah itu, teman-teman mulai ngonten. Kalau misalnya pengen ngonten, kalau misalnya nggak pengen ngonten, silakan mau belajar ads. Gitu ya. Atau kalau misalnya nggak pengen ads, silakan yang lainnya, misalnya CEO dan lain sebagainya, boleh. Nah, yang penting, teman-teman, mulai aja dulu yuk. Kadang yang bikin, teman-teman nggak mulai, itu adalah sifat perfectionist. Sifat pengen apa ya, pengen terlihat, udah apa, nanti aja bikin kontennya. Pengen yang paling bagus, pengen konten yang apa ya namanya, pengen kontennya itu yang cakep gitu, font-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau teman-teman terlalu perfectionist, teman-teman akhirnya akan menunda-nunda. Nggak jadi-jadi, nggak jadi eksekusi, teman-teman. Nih, konten aku itu yang nggak cakep-cakep banget. Boleh lihat Instagram aku, at Fadi Alfilia, di sana konten aku nggak cakep, tapi, Alhamdulillah, punya engagement yang tinggi, karena ngerti caranya mendatangkan strategi marketing sosial media ini. Teman-teman boleh screenshot. Gitu ya. Mau di screenshot boleh. Aku kasih waktu beberapa detik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah, itu tadi ya. Nah, makanya teman-teman yang pengen mulai, karena ini emang produk di kita, atau misalnya sosial media kita itu emang benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik, mau bawa teman-teman silakan, ayo kita mulai. Jangan ditunda-tunda, jangan, apa ya, jangan terlalu perfeksionis juga. Yang penting kita mulai aja dulu sambil evaluasi. Gitu ya. Karena kan kita bisa sambil belajar skill-nya. Gitu ya. Gitu. Yang penting kita langsung eksekusi. Oh, ini tipu teman-teman. Maaf ya. Karena aku bikin materinya, emang, aku bikin materinya itu hari ini. Jadi, materi kemarin itu ternyata panjang banget. Jadi, bisa dua jam. Kayaknya aku persingkat, jadi, mungkin nanti kita satu jam aja. Gitu. Nah, inilah eksekusi. Yang penting teman-teman kalau mau mulai eksekusi. Ya, eksekusi. Sambil belajar. Pedalami skill-skilnya. Jangan langsung pengen dapat uangnya. Kalau misalnya teman-teman tergiur nih sama SS income yang wah, lagi rame. Gitu ya. Di Instagram sekarang lagi rame banget. SS-an income. Gitu ya. Nah, aku juga ke distract sih. Cuman kan itu bikin semangat kita juga. Ternyata emang ada peluangnya. Tapi jangan langsung mengharap untuk dapat segitu ya. Kita mulai dari skill-nya dulu. Gitu. Nah, capek nggak? Capek nggak konsisten? Capek nggak mulai? Merintis dari awal? Capek nggak untuk mulai dari nol? Capek. Udah pasti capek. Nah, tapi karena kita punya goals, kita punya tujuan, nah, capek kita akan terbayarkan nanti, teman-teman. Gitu. Makanya, teman-teman set dulu goals-nya. Set dulu mau apa, cara merayanya seperti apa. Gitu ya. Teman-teman boleh set goals-nya terlebih dahulu. Makanya, kalau udah terlanjur nyebur, yaudah, belajar lagi, konsistensikan lagi. Gitu. Jangan malah, apa ya, jangan malah kayak, ah, udahlah nggak usah. Udahlah nanti aja lah. Aku capek. Semua orang pasti capek. Semua orang yang mau mulai dari, oh, no. Merintis dari no. Pasti capek. Tapi, karena kita udah nge-set goals kita, nah, ini makanya penting banget. Afirmasi positif ke diri kita sendiri. Itu penting. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus, bagaimana nih cara upgrade skill-nya? Banyak banget sebenarnya cara upgrade skill-nya, gitu. Teman-teman bisa gabung di komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas yang senit sama teman-teman. Gitu, kayak misalnya, kalau teman-teman suka membahasin tentang konten, ya, mau ngosok, cari, apa ya namanya, grup-grup atau komunitas-komunitas yang ngebahas tentang hal itu. Karena biasanya di komunitas itu tuh kan suka aktif ya, ada pembicaraan gitu. Nah, itu kita jadi ke, apa ya, jadi kayak punya semangat, gitu. Makanya, teman-teman boleh ikut komunitas-komunitas. Kadang kita juga dapat apa insight ilmu itu dari orang. Gitu ya. Nah, terus bisa juga belajar otodidak. Karena dulu, aku dan suami itu juga belajar awal-awal mulai usaha itu benar-benar otodidak banget, gitu. Otodidak cuman benar-benar. Tapi ternyata kalau otodidak itu butuh apa ya, teman-teman? Butuh usaha lebih dalam, gitu. Ternyata gak semudah itu juga. Apalagi kita gak ngerti cara jualan, gak ngerti cara promosi. Asal aja udah pokoknya promosi, gitu. Ternyata itu cuman ya closing 1, 2, kadang gak ada penjualan sama sekali, gitu. Tapi setelah kita mencoba untuk ikut webinar, entah webinar free, entah webinar berbayar, dan lain sebagainya, kelas, dan lain-lain, Alhamdulillah kita jadi kayak bukan berarti kita ikut kelas terus langsung ujuk-ujuk kaya. Gak ada, teman-teman. Kalau ada, aku juga mau. Gak ada. Kita ikut kelas, ikut webinar, ujuk-ujuk kaya, itu gak ada. Kalau kita gak action, gak sama aja, percuma, gitu ya. Karena yang kita butuhkan adalah action-nya, evaluasinya, gitu. Nah, dulu aku sharing sedikit lagi ya. Jadi dulu kita memulai usaha, gitu juga kita belajar otodidak, kita coba deh belajar-belajar aja, gitu. Suami di marketplace, aku di sosial media. Jadi kita sama-sama punya plan masing-masing nih. Kalau suami memperdalam di marketplace, aku memperdalam di sosial media, gitu. Ternyata pas ngulik, wah, susah juga ya, kok gak naik-naik ya. Pokoknya banyak banget ya. Udah berbulan-bulan, kok kayak gini-kayini aja, gitu. Jadi abis itu kita coba deh, karena ada banyak webinar-webinar free, kita coba deh ikutin. Akhirnya pikiran kita terbuka nih. Pikiran kita terbuka kayak, oh iya ya, berarti kita tuh arahnya itu ke sini, arahnya ke sini, gitu. Jadi, great skill yang lain, kita jadi lebih mudah. Karena kita dapat ilmu dari orang lain. Kalau kita ngandelin ilmu sendiri, gitu, agak lumayan susah teman-teman. Bukan berarti susah ya, maksudnya agak lumayan butuh waktu, gitu. Nah, terus aku sama suami juga pernah ikut-ikut kelas-kelas berbayar. Tama kali suami aku ikut kelas marketplace sopi, gitu. Dulu biayanya sampai 5 juta, padahal kita juga gak punya uang. Kita nabung, kita saking kita semangatnya, ya, kita semangat. Pokoknya, kita harus bisa nih, kita harus, apa namanya, harus maju, harus berkembang. Masa mau gini-gini aja? Masa mau sih, cuma dapat closing-an 1, 2, 3, pieces aja sehari, gitu kan. Makanya kita, coba deh, kita ikut kelas berbayar. Karena memang, ternyata, ya, lumayan, dapat insek banyak dari mereka, gitu. Akhirnya kita bisa, pikiran otak kita tuh jadi berkembang, kemana-mana. Oh, setelah ini, oh, berarti kita harus belajar ini lagi nih. Kita harus memperdalam ini lagi nih. Jadi, kita punya inian gitu loh, teman-teman. Jadi, punya reka-reka bisa trial error-nya itu lebih singkat lagi. Karena nggak ada kelas yang menjamin teman-teman bisa langsung dapat, langsung dapat closing-an banyak, itu nggak ada yang menjamin, gitu. Nah, makanya, teman-teman bisa upgrade skill-nya. Terserah teman-teman, pengennya di mana, gitu ya. Kalau di sini, aku karena lagi membahas produk digital, teman-teman, so, bisa ikutin komunitas-komunitas yang ngebahasnya tentang produk digital, terus, ikutin webinar-webinar free seputar produk digital, itu kan banyak banget ya. Atau kalau teman-teman ada budget lebih, teman-teman boleh ikut kelas-kelas berbayar, kayak gitu. Yang dikejar adalah skill-nya dulu ya. Skill, terus langsung teman-teman eksekusi dengan nonton atau mau ads, mau gue silahkan. Nah, setelah itu, baru deh, teman-teman bisa pelajari lebih dalam dan baru, nah itu, closing gitu loh. Jangan ujuk-ujuk pengen langsung closing. Itu teman-teman burn out, karena kemarin itu banyak banget teman-teman belajar aku, terus teman-teman yang DM aku juga banyak banget, Kak, aku tuh kemarin udah check out ini itu, tapi nggak ngerti-ngerti nih, nggak ngerti caranya, kok nggak closing-closing ya, Kak? Kok pertumbuhan aku, kok sedikit banget ya, Kak? Nah, inilah PR teman-teman, gitu, nggak ada yang langsung ujuk-ujuk, semua yang, apa ya, punya followers banyak, yang punya omset banyak, kalau nggak dari pewaris, ya perintis gitu kan, makanya kita sebagai perintis, mungkin kalau di sini ada teman-teman yang merintis, gitu, ya teman-teman kita memang capek, seperti ini, capek, ya, tau, capek itu memang merintis, tapi, karena kita udah set goal kita, insya Allah, kedepannya kita akan lebih mudah lagi, gitu, nah, oh ya, aku ada sedikit bahan, jadi, banyak juga yang kemarin DM masuk itu, lumayan, DM ada, WA juga ada, karena, ada yang gabung di komunitas aku ya, komunitas aku itu grup KIMP, mereka itu ada yang nge-DM aku, nge-WA aku, nge-Jabri aku, tentang, ini deh, Kak, aku pernah beli e-book, dengan hak jual kembali, oh iya, ini e-book yang lagi, banyak orang ini ya, padahal di sana, tertera bakal dibimbing, dan aku beli dengan harga, Rp299.000, aku dapet produk bandel, tapi gak ada bambingan sama sekali, terus udah gitu, cat aku juga gak dibalas, makanya teman-teman, be aware, ya, teman-teman kan pasti ngerti nih, mana sih, yang bisa dampingin teman-teman, mana yang enggak gitu ya, jangan tergiur dengan SS income, teman-teman ya, tapi coba deh, kita lihat akunya itu seperti apa, apakah bisa kita ajak kerjasama, bisa mendampingi proses belajar kita, apakah mereka itu ngasih modul atau gimana, teman-teman kan, bisa ya, menilai gitu ya, jangan sampai kayak kakak ini, ada loh beberapa chat lagi, udah tenggelam sayangnya, karena DM yang masuk itu juga lumayan banyak, jadi akhirnya tenggelam, jadi ini untung aku juga dapat SS yang terbaru, jadi aku bisa kasih contoh ke teman-teman semua ya, jadi kalau misalnya pengen ikut kelas monggo, silahkan ikut kelas yang memang, itu bisa mengupgrade skill teman-teman gitu, aku ingatkan sekali lagi, gak ada kelas yang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa dapat uang banyak, kecuali memang teman-teman disitu kita udah kasih modul, terus memang udah punya skill sebelumnya, kayak misalnya akun sudah terbangun gitu, akun sudah terbangun, terus misalnya udah punya, apa namanya, misalnya di bahasa akun udah punya ratusan orang yang ngelihat, dan lain sebagainya, ya itu enak, kita mau jualan juga udah enak gitu, kalau belum sama sekali, nah inilah tugas kita, untuk membangunnya, gitu ya teman-teman, oke disampai sini, tadi aku mau bahasa apa lagi ya, oke kita lanjut aja, nah oke, jadi sesuaikan kelas dengan kebutuhan teman-teman, gitu misalnya nih, teman-teman pengen produk digital gitu kan, aku pengen nih terjun ke produk digital, aku udah ngerti caranya, udah buat produknya, tapi aku nggak ngerti masarinya gitu, nah sesuaikan sama kebutuhan teman-teman, ikutlah kelas-kelas yang memang, mendampingi untuk strategi pemasarannya, misalnya gitu, atau misalnya teman-teman pengen ikut kelas konten, gitu, kan skill konten juga ada gitu ya, kita kalau cuman ujuk-ujuk konten, terus cuman sekedar upload, ujuk-ujuk cuman upload, tanpa, apa ya namanya, tanpa inian gitu, yang nggak berkembang gitu kan, makanya adalah namanya skill konten gitu, nah teman-teman boleh ikut, kelas-kelas konten gitu, nah sesuaikan sama kebutuhan, kan teman-teman, gitu teman-teman ya, kadang kasian juga, kalau misalnya jadi kayak gini ya teman-teman, Rp299.000 itu, kalau dia ngumpulin dari no, gimana nih, ngumpulin sedikit-sedikit, nah kan kasian ya, dia nggak ngerti apa-apa, terus dia tergiur dengan omset yang besar, ternyata nggak diajarin skill yang sama sekali, gitu kan, kasian gitu, terus ada juga kemarin, apa ya namanya, sama juga kayak gini, dia udah beli, ada tulisan hak jual kembali, betul memang ada tulisan hak jual kembali, tapi ternyata itu adalah buku-buku, apa namanya, buku-buku bajakan gitu teman-teman, buku-buku bajakan yang dijual di Shopee, harganya seribuan, dua ribuan, tiga ribuan, karya-karya orang terkenal, karya, karya seperti karya bang, ini Dewa Eka Prayoga, terus karya-karya orang yang terkenal, itu dijual dengan harga yang merah, bahkan yang paling parah, itu dijual sebagai litmah net teman-teman, litmah net itu adalah sebagai bentuk produk gratisan gitu, itu kan gimana ya, kasian gitu si penulisnya, mungkin si penulisnya ya, dia omsetnya udah besar, kayak Dewa Eka itu, ah udah lah, nggak usah memasalkan lagi, karena memang produk digital ini gampang banget dibaca, gitu teman-teman, nah ini, kalau produk e-book yang dengan hak jual kembali ini, seperti yang sekarang itu kayak, misalnya lagi rame tentang guidebook gitu ya, ya monggo aja sih, memang itu ada PLR gitu ya, ada hak memang, ada dan sasa aja, boleh kalau misalnya teman-teman mau, cuman kan sekarang kalau misalnya, semua orang jualan dengan produk yang sama, apa market gak jenuh, nah tapi tergantung, kalau teman-teman bisa nih, teman-teman bisa bikin market gak jenuh gitu, gak jenuh, nah ini adalah suatu peluang juga teman-teman gitu, karena memang lagi naik down banget produk digital itu, nah itulah teman-teman yang mau aku sampaikan, nah disini aku mau promosi sedikit nih, sama teman-teman, jadi memang waktu itu, karena memang Alhamdulillah, aku sudah punya pengalaman, aku dan suami punya pengalaman, 5 tahun dari jualan, terus produk digital juga kita udah mulai, terus aku juga udah punya produk digital, 5 produk, dari closing seribu pecis model WA, karena aku montennya tentang seputar ngosok gitu ya, terus CS jago closing, terus ada lagi 10 juta dari Instagram, ada lagi e-book apa ya namanya, apa namanya, dapat 10 ribu followers dari 1 bulan monten, dan lain sebagainya, ada, tadi udah aku sebutkan, pas kita perkenalan ya teman-teman ya, nanti itu lah, nanti kalau misalnya teman-teman ada nih, yang menceritakan keseruan malam hari ini, nah, orang-orang yang terpilih akan dapat e-book gratis dari aku, boleh milih, serah teman-teman boleh milih e-book gratis aku itu, oke, nah dari sini aku mau promosi sedikit, buat teman-teman ya, di sini aku ada pendampingan, bisnis, produk digital melalui sosial media, kita bahas apa aja sih dia, jadi di dalamnya itu ada, ada 7 modul sih, ada 7 modul dengan 22 subab teman-teman, gitu, aku mulai ini baru, pendampingan ini itu sekitar 1 bulan yang lalu, jadi sebelumnya aku juga sudah pernah buka kelas, dan alhamdulillah lancar, jadi aku berani membuka kelas lagi, untuk mendampingi teman-teman yang pengen nih, aku udah ngerti, cuman gak ngerti upgrade skillnya, nah, kalau misalnya teman-teman mau, silahkan bisa ikut pendampingan, di sini ya, banyak nih, aku membahas tentang, banyak hal lah di sini, dari mulai cara memonetisinya, skema mempelanjari produknya, terus memilih niche yang evergreen, terus menentukan target pasarnya, validasi ide, menentukan target audience, konsistensi, strategi jemput bola, instagram funnel, teknik copywriting, formula viral, dan masih ada modul selanjutnya, di next selanjutnya, cuman aku gak taruh di sini, gitu, ini kalau teman-teman pengen ikut, pendampingan produk digital, gitu, nah, tapi, ini kemarin banget, baru aku bahas sama suami, karena banyak banget nih, terakhir itu aku bikin, konten tentang, apa ya, konten tentang shopee gitu lah intinya, tentang aku, punya, apa, ratusan pitch, gitu, setiap hari, nah, sampai akhirnya ada yang, nge-DM aku banyak banget tuh, karena, beberapa hari ini, aku lagi kurang sehat, jadi gak begitu, aku bales-balesin, tapi aku lihat, ya, aku tetap lihat, dan aku nanti ya, bakalan ngebalesin chat teman-teman semua, tapi mohon bersabar ya, kalau misalnya ada yang nge-DM aku, gitu, jadi, aku dan suami, itu, membuka kelas shopee juga, nah, sesuaikan, kalau misalnya teman-teman, pengen belajar tentang shopee seller, ya, monggo silahkan, ini penghasilan kita per bulan, tapi, tanpa nge-live, tanpa ngiklan juga, karena, dari awal aku bilang, aku gak ngiklan, karena 2020, kita pernah belajar ngiklan, cuman kayaknya kita kurang alih deh, disitu, dan, kita memanfaatkan semuanya, dari organikan aja, dari marketplace organik, dari social media juga organik, nah, disini nanti kita belajarnya apa aja sih, ada 13 modul, teman-teman, dari kalau misalnya teman-teman, gak punya produk sendiri, teman-teman bisa pakai produk aku, nah, tapi, karena aku ternak akun juga, aku dan suami ternak akun, itu ada 5 akun lebih, itu, disana, aku juga gak, pakai produk aku sendiri semua, jadi, aku memakai produk orang lain juga, gitu, nah, terus nanti kita ada materi basic setting, cara riset produk terlarisnya, biar bisa kita jual lagi, kalau misalnya teman-teman gak punya produk nih, terus riset pasarnya, mempersiapkan produknya, setting tampilan agar menarik, terus riset kata kunci, cara upload, gunakan tools ajaib, untuk ternak akun, nah, inilah, apa namanya, tools ajaib, yang mempermudah hidup kita, mempermudah hidup aku, karena jadi bisa ternak akun, gitu teman-teman, nah, kalau ini hasil dari satu akun aja nih, teman-teman, satu akun, nah, terus memanfaatkan fitur Shopee, strategi marketing Shopee-nya, meningkatkan traffic, walaupun tanpa live dan iklan, atau ads berbayar, jadi kita sama sekali gak pernah nge-live, dan kita pernah nge-live, pernah sih waktu itu, tahun berapa ya, dari bidang satuan kalau gak salah, kita pernah nge-iklan, gitu, cuman, ya balik lagi, kita ke organik lagi, gitu, karena ternyata enak juga, organik, kita gak perlu ngeluarin uang, dan kita udah dapet, gitu, nah, inilah produk digital, dengan produk fisik, kalau produk digital ini, kita langsung dapet ya, teman-teman, ini waktu bulan lalu, aku dapet, eh, bulan ini, aku dapet, plus dan total klik segini, ya, bisa di, ini ya, penghasilan aku, aku gak masuk pil, karena katanya, kemarin tuh ada yang bilang, oh, Kak, gimana sih caranya, biar kita itu promosi, tapi gak spill income, gitu, ya, sebagai, mana sebenarnya, spill income itu, sebagai tanda bukti aja sih, bukan yang terus-terusan, kita spill terus di, konten ya, karena kalau kayak gitu, nanti, kayak, ngejual apa ya namanya, kalau ngejual, SS-an income terus, gitu ya, gitu, nah, inilah, ini adalah produk fisik, dan ini adalah produk digital, produk digital ini, bisa aku kerjain dimana aja, karena, bentuknya adalah, fisik, eh, apa namanya, digital, gitu, berupa e-book, gitu, nah, makanya, aku sampai hari ini, kadang, ternyata enak banget ya, produk, apa namanya, digital ini, gitu, teman-teman, nah, ini adalah, kumpulan akun-akun, Sopi, gitu, nah, ini adalah testimoni dari teman-teman, yang udah gabung member, sama aku, nah, kita juga suka ngadain, Zoom bareng, jadi, aku juga punya tanggung jawab, kalau misalnya teman-teman itu, bergabung, di kelas aku, gitu ya, maksudnya, bukan di kelas sih, di pendampingan ya, di pendampingan itu, aku juga punya tanggung jawab, gitu, untuk, ngerti teman-teman, gitu, ayo, semangat, belajarnya, belajar skill-nya, belajar berprosesnya, nggak apa-apa, semangat, gitu, walaupun dari nol banget, nggak apa-apa, gitu, nah, teman-teman yang, kalau misalnya, apa namanya, dulu, nih, apa namanya ya, memperkenalnya itu, aku dari nol banget nih, aku, nggak, apa namanya, belum punya power sama sekali, sama, dulu aku juga sebenarnya, mulainya dari nol, nah, kebetulan, di akun personal ini, yang aku bangun di awal tahun kemarin, itu adalah, followersnya itu seratusan, teman-teman, itu adalah teman-teman aku sendiri, teman-teman kerja, dan sebagainya, nah, ini, karena aku udah nge-read 6.000 akun, makanya, aku dapat 390 followers, dan sekarang, udah 27.000 lebih, dalam waktu, berapa ya, dari bulan Februari tuh, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan, gitu, teman-teman, jadi, yang teman-teman lain, aku yakin, pasti bisa juga, gitu ya, gitu, nah, udah deh, kita masuk ke QNA, teman-teman, oke, kalau ada pertanyaan, Monggo, aku jawab, teman-teman, kalau misalnya, ada yang mau join pendampingan, Monggo, silahkan, karena disini, aku juga bertanggung jawab, untuk menambah skill, teman-teman, gitu, Monggo, silahkan, mau pendampingan bisnis produk fisik, atau mau pendampingan, kelas office seller, juga boleh, teman-teman, gitu, apa Instagramnya, Kak, mau lihat, ini banyak banget ya, ternyata, pertanyaan dari atas, aduh, maaf banget, nggak aku jawabin, ternyata, halo, halo, Kak, mungkin, aku juga, kita, karena, sorry banget nih, teman-teman juga, semuanya, karena mungkin kita terbatas sama waktu, mungkin kita bisa juga, jawab, kita bisa pilih kali ya, dari dua pertanyaan, terbaik, mungkin Kakak, ini kita pilih aja, ini dua pertanyaan terbaik, untuk, yang bisa kita jawab, malam ini, gitu, sebelum kita tutup kelasnya, oke, jangan pendampingan, iya, berbayar, dan untuk teman-teman yang mau, jangan pendampingan, monggo silahkan, dapat, apa namanya ya, diskon, dari harganya itu, 299 ribu, untuk teman-teman yang join, malam ini ini, boleh, dengan harga, 99 ribu, gitu, aku pilih ya, pertanyaannya, contoh produk digital, dari Kakak seperti apa, ada di akun linkit aku, ya, akun linkit aku, Kakak boleh, langsung-langsung Instagram aku, advaniafril, di sana ada, 4 produk, digital aku, ya, boleh Kakak, lihat, ya, kalending pack linknya, desain sendiri, iya, oke, makanya jalan pendampingan, kaya cintanya, jika kita sudah punya akun, dan sudah posting konten, namun ternyata seperti kata Kakak, kita belum sepenuhnya punya skill konten, apakah kita stop konten dulu, bukan stop konten, tapi belajar tentang konten lagi, gitu ya, belajar skill-nya, gitu Kak, tetap konsisten, sambil evaluasi, dan kita belajar, gitu, ya, udah Kak, oke, gak ada pertanyaan lagi, ini teman-teman, kalau misalnya mau join link, pendampingan bisnis digital, linknya udah aku share ya, kalau misalnya mau pendampingan kelas Shopee, juga mau go, linknya juga udah aku share, gitu, oke kakak, aku lanjutkan ke kakaknya, oke, nah teman-teman, aku terima kasih banyak semuanya, atas antusiasmenya, dan juga waktunya nih, malam ini udah join di kelas ini, nah, seperti yang tadi Kak Fani juga udah bilang, kalau teman-teman ada yang mau tau lebih lagi, tentang produk digital, apalagi tentang Shopee, gitu ya, bisa langsung juga ikutin Instagram, dan juga sosial medianya Kak Fani, gitu, Instagramnya ada di at, Fani Afrilia, hanya dua ya, yang terakhirnya, nah teman-teman juga bisa ikutin kelas yang tadi udah, Kak Fani jelasin juga nih, ada kelas Shopee Shaler, kalau misalnya kalian tertarik, untuk mengetahui lebih dalam lagi, dan mungkin yang tadi aku ambil juga, yang penting kuncinya, buat teman-teman, kalau misalnya mau berhasil ya, pastinya usaha, dan juga mau belajar ya Kak, bener, iya betul, nah mungkin itu aja, dari malam ini, terima kasih banyak Kak Fani, atas materinya malam ini, dan juga untuk teman-teman semuanya, kalau, jangan lupa, kalau misalnya mau tau update, kelas-kelas lainnya juga, jangan lupa untuk follow, Instagram, at mezing.id, nah mungkin tadi, untuk pemenang giveaway-nya, bisa Kak umumin di grup, atau di Instagram ya Kak? iya, nanti kita umumin di grup kali ya? Oke, boleh, nanti mungkin Kak Fani, juga bisa umumin di grup, jadi untuk yang tadi ikutan, tetap stay tune aja di grupnya, oke, mungkin dari Kak Fani, ada kata-kata penutup dulu nih? Cukup sih Kak, nggak cukup, dari tadi yang aku sharing aja ya nih, dari sharing aku, untuk memulai bisnis ya, kayak gitu aja, jadi teman-teman, semangat ya, berproses ya, nggak ada hasil yang instant gitu, jadi semangat berproses, terus evaluasi, dan terus belajar skill-nya, gitu aja. Iya, sukses selalu Kak Fani, dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya semuanya, selamat malam, aku izin, akhiri webinar hari malam ini ya, oke Kakak, terima kasih banyak juga, teman-teman terima kasih, atas waktunya juga ya, dan atas partisipasinya, walaupun hari ini. Iya, selamat malam semuanya, thank you all. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.